Infinix lagi-lagi turut bakal ramaikan pasar gadget lokal dengan produk barunya, berupa Infinix Note 13 Pro. Rumornya ponsel ini dihadirkan dengan mengedepankan kecanggihan pada beberapa sisi. Meski namanya tak setenar kompetitornya, namun jangan salah sangka, produk terbaru buatan Infinix yang satu ini akan dibekali dengan spesifikasi yang sangat handal. Dilengkapi dengan ragam fitur fungsional untuk menjamin kebutuhan pasar. Oke seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like-nya ya sob, share ke teman kalian subscribe dan aktifkan loncengnya kalau kamu suka dengan perkembangan gadget terbaru. Desain yang dibawa oleh smartphone Infinix Note 13 Pro ini terbilang sangat menarik dan modern, hal tersebut sebagai strategi untuk memberikan kesan awal yang mampu memikat pasar anak muda jaman sekarang. Memiliki konsep layar penuh yang dibawa oleh Infinix Note 13 Pro ini, di mana ukuran layarnya terbilang sangat luas yaitu 6,95 inci dan didukung panel IPS LCD. Infinix Note 13 Pro ini juga dibekali kemampuan resolusi 1080 x 2460 piksel. Sementara itu mengacu ke performanya sendiri Infinix Note 13 Pro akan mengandalkan chipset buatan Mediatek yakni Helio G88, sehingga keseimbangan kinerja operasionalnya pun akan jauh lebih stabil dan maksimal. Tak lupa pula memori internal pada smartphone ini pun juga akan ditawarkan dengan ruang kapasitas 64-128 GB untuk menjamin kebutuhan penyimpanan file agar lebih maksimal. Sementara itu tak lupa bahwa pada sektor dapur pacu dan spesifikasi Infinix Note 13 Pro ini sudah mengelola Android 12 generasi terbaru sebagai platform utamanya. Selain itu perlu untuk diketahui juga bahwa pada baterai Infinix Note 13 Pro sendiri juga akan hadir dengan dukungan kapasitas daya sebesar 5000 mAh, sehingga akan membuat kebutuhan daya menjadi lebih terjamin selama 24 jam. Di samping itu dalam baterai yang diusung oleh spesifikasi Infinix Note 13 Pro ini juga sudah didukung oleh fitur pengisian cepat 44 Watt, yang pastinya bakal mampu membuat efisiensi pengisian daya baterainya menjadi jauh lebih efisien. Bergerak pada sektor lain, kini sektor fotografi yang diandalkan oleh Infinix Note 13 Pro akan jadi topik yang akan kami bahas secara mendalam. Untuk mencapai hasil maksimal maka Infinix Note 13 Pro sendiri akan mengandalkan 3 kamera belakang, di mana masing-masing kamera memiliki tingkat resolusi 108MP, 16MP telephoto, dan 2MP makro. Selain daripada itu Infinix Note 13 Pro juga sudah membawa satu kamera depan 16MP untuk memberikan jaminan foto selfie secara lebih berkualitas dan tampak jauh lebih menarik. Jadi tak bisa kita ragukan lagi jika lini pemotretan pada Infinix Note 13 Pro ini bakal jadi sektor yang sangat diandalkan sekaligus sebagai senjata utama untuk menyaingi para kompetitornya. Menariknya smartphone ini sudah support perkembangan video sampai 4K pada 30 fps. Jadi tak heran bila mana Infinix Note 13 Pro akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia. Hanya saja sampai saat ini belum ada informasi terbaru yang valid mengenai harganya. Meski begitu adanya namun diprediksi bahwa harga Infinix Note 13 Pro sendiri kemungkinan akan berada pada angka 3 hingga 4 jutaan. Demikianlah review tentang spesifikasi dan harga Infinix Note 13 Pro semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.